Memasuki tahun politik, ASN dan KADES dilarang untuk ikut terjut langsung dalam politik praktis. Di Kabupaten Batanghari, pemerintah mengendus terdapat beberapa KADES yang ikut mencalonkan diri sebagai legislatif melalui partai politik. Sekedar harap KADES aktif yang ikut ke dunia politik segera mengundurkan diri. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Batanghari terendus maju menjadi calon anggota legislatif dalam pemilu 2024. Ditegaskan ASN seikda Batanghari, KADES yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan segera mengundurkan diri. Berdasarkan aturan PKPU Pasal 11 Ayat 2, huruf B No. 10 Tahun 2023 menunjukkan, Kepala Desa yang mendaftar atau maju sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota harus mengundurkan diri. Dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. KADES dan perangkat desa dilarang berafiliasi dengan partai politik. Dan ketika mendaftarkan menjadi salah satu calon anggota legislatif di partai politik, bisa diancam melanggar pasal tersebut. Seikda Batanghari Muhammad Azam mengendus, adanya Kepala Desa aktif yang ikut mendaftarkan diri sebagai caleg melalui partai politik. Agar tidak adanya kesimpang siuran, KADES yang masuk ke politik melalui partai politik diminta untuk segera mengundurkan diri. Di dalam masa pengusulan daftar calon sementara, nah ini kami secara hari nanti akan berhasil membawa sebuah atau KPU, apakah sampai dengan masa calon tetap nanti, baik KADES atau ASEM nanti yang betul-betul menutupi dunia kejun ke partai nanti, Al-Zan juga menegaskan setiap orang memang memiliki hak untuk menyatakan secara prinsip seluruh masyarakat berhak untuk menjadi calon anggota legislatif. Begitu juga dengan seorang KADES. Namun secara prinsip mereka juga mempunyai hak untuk menjadi anggota dewan, asalkan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dan KADES berhak untuk menentukan arah politik mereka. KADES juga memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai legislatif. Dengan ketentuan aturan yang berlaku harus mengundurkan diri sebagai KADES maupun perangkat desa terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!